Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan Diki dan kami adalah Earth Oke guys, jadi kita hari ini lagi membuat suatu kerajinan tangan dimana yang kemarin itu, sebenarnya sudah kita lakukan ke Kenjo juga guys ada something yang kita ini pengen rubah sedikit dari si Kenjo ada di situ, oke nanti sebelum dilanjut, ini gue ingetin ke kalian kita punya tujuh Instagram guys, ada di sini linknya dan tentunya kalau untuk kalian yang demen-demen banget sama BMW kita ada Instagram, kalian boleh cek dan kepoin langsung garapan-garapan BMW kita di sini dan tentunya dari semua bagian dari eksterior, mesin maupun eksterior, mesin kayak kaki dan semuanya lah, pokoknya urusan modifikasi kita ada di situ semua secara detail dan tentunya hari ini gue mau kasih tau ke kalian karena berhubung gue senggang dan Diki pun juga lagi agak sedikit senggang guys jadi kita di sini pengen ngasih tau kalian kalau kemaren itu Diki bawa nih, culik si Kenjo lu kemana kemaren? iya bang, tapi belaknya jelek, gue ganti lah tuh, gue bingung dia bawa ke tempat ban lagi untuk pergantian velg dan gue langsung kasih tau velgnya seperti ini ya untuk liputan kemaren ganti-gantinya, lu udah record juga kan di kamera-nya jadi detailnya seperti ini guys Oke, jadi kemarin udah dibawa CDE begitu guys Dan tentunya sekarang ini kalau kita ngeliat ini adalah BBS RS guys Yang dimana ini velg bisa dibilang cukup rare Dan nah ini dia bentuknya Kenapa gue tetep menggunakan velg ring 16 Gak mau dinaikin dulu untuk sementara ini Karena balik lagi gue bukan anak yang demen banget velg ring besar Sampai akhirnya tuh kita agak sedikitnya harus menyayang-nyayangi pelg Dimana gak bisa gaspol Dan tentunya kalau gue build mobil ini bener-bener untuk gaspol-gaspolan Mau di kota, mau di highway, mau dimanapun juga Gue tetep mau gaspol dan gak mau terlimitasi oleh kaki-kaki guys Jadi gue tetep nih untungnya banget Dulu gue simpen nih BBS RS Yang tadinya gue jujur aja pengen masukin ke E28 nih Gue juga kemarin gak tau lagi ada kesam berpetir apa tuh Presiden BMCCI Indonesia dateng kunjungan kesini Langsung tuh nunjuk-nunjuk E28 Gue gak tau ada apa di mobil itu yang jelas Gue gak ngerti tuh Barusan dia ngomong tau-tau nanti gak ada di bengkel Iya, 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 iya Gue bingung, apa? Siapin MPG aja sih Lu udah ngatur-ngatur apa sih? Udah Gue tinggal transfer, beres Gue gak ngerti Gue ngobrol sama manusia satu ini Si Diki Sama si Pres Gue cuman Berbicara kemarin tentang konsep sedikit Untuk membuat E28 guys ya Kalau kalian mau tau detil-detilnya seperti apa kemarin Jujur gue gak ada di bengkel ini Tapi begitu nonton vlog Ya itu emang konsep yang gue pengen banget dari dulu Jadi punya mobil klasik Dengan alunan jantungnya itu jantung baru Alias Gue bisa melaju kemana aja Itu mobil bisa daily driven Bisa sedikit nakal-nakal di jalan tol Itu udah asik banget gitu guys ya Dan tentunya guys Ini kalau Sekarang apa yang Diki lagi ngerjain Gue sedikitnya agak heran guys Karena dia membawa jangkar Dan ini ada dok Ini dok apa sih Dok BPS Oh iya kenapa pasang ini Jadi gini Ceritanya apa Kemarin kan gue Nemu di gudang di pelkan Iya Nemu dok juga Ini kan 0-0-0-8 Ini kayaknya buat 0-0-1 Kalau gak 0-0-1 0-0-8 berarti kayak Saras dong Iya boy Saras 0-0-8 Iya jadi dia pakai karimun Kayak karimun di bawah-bawah guys Jadi ini si Diki nih Otaknya gue jujur Gue kasih tau kalian Dari kemarin-kemarin selalu bicara soal karimun Dan gue juga gak tau karimun earth ada dimana Sekarang posisinya udah gak ada di bengkel Kok mau pulang Iya Mau diapain Mau bales bareng Oh Jadi guys gue yang nangkep lagi sih Dulu dia pernah ngomong Bapaknya Diki itu demen banget yang namanya karimun guys Kom Tobing Halo om Jadi Kita titip percaya aja om Barangkali mau menjadikan karimun itu Untuk mainan Mesinnya udah gudatin Mesin apa? Gak udah gudatin aja Gue tambah gak ngerti lagi maksudnya apa sih Gue ngomong-ngomong mesin Gue lagi ngomong karimun kenapa kemesin ya Ya kan kemesin dulu udah di lag ya Berarti lah Oke Nah ini nih Jadi kita lanjut aja kesini Gue gak ngerti lagi karimun Mau diapain Gue gak ngerti Oke jadi Ini kayaknya buat Antara 001 0012 Kalau gak Ring 15 nya 008 Karena ini ada jarak tadi Bawah kursi sekitar Nah ini buat apa ini? Ada beginian Tadinya gue pikir setengah cm doang Oh Makanya masih berang kerja dikit Jadi sebenernya mau bikin apa sih dengan beginian? Ini kan fiber nih Ini lingkaran fiber Jadi kurangnya itu 7 mili Gue kurang 2 mili tadi bikinnya Jadi gue gak ngomong Gue bikin lagi Oh jadi lu tuh kayak pengen bikin Semacam tatakan untuk si doknya gitu Jadi gue pengennya sih nanti Kira-kira gini ya Gimana gimana tuh Boleh nih boleh nih Gimana Jadi ngakalin nih Gak pada beli ya kan Pokoknya semua yang ada di bengkel pasang Oke Kan gitu tuh Nah nanti kan ini masih ada jarak nih Nanti kan digedein Nah kalau udah digedein Nanti kita cat biru warna bodi Oh berarti konsepnya itu ada BBSRS yang terpotong dengan list Iya Retro-retro gitu Yoi Hahaha Fantas Oke nice idea sih Yang sejujurnya gue sendiri juga gak nyangka Dia membikin barang-barang begini gak ngerti tuh Tuh dia bener-bener kayak pelajaran anak SMA guys Kalau gak SMP kayak pelajaran apa tuh Lu lupa di sekolah yang gak nyogok cuma ATK doang Oh ATK ATK lu berarti lulus tuh Lu paling bagus tau udah gue Wah gila seniman juga dia ternyata guys Tapi kalau yang lain gue nyogok Hehehe Oke Jadi gimana nih Kalau gue mau tanya-tanya lu Kemarin kan lu kan yang ganti nih mobil pelek nih Ada kendala dimana Geserat tadi udah gue potong Apanya tuh Boleh boleh Oh berarti guys Eh ini masih ada kotoran ini Oh ini nyerut ya Nyerut Di tanah nyerut Tadi gue potong disini nih Tadinya kan tebel Karena kan kita Emang kalau Bampersaber kan OEM kan OEM Jadi kita ikutin garis OEM Gatuhnya masih ketebelan Emang penyakitnya digandung Kalau keserut disini nih dulu Berarti bukan di atas wilayah sini ya Bukan, sini aman nih Oh ininya aman Berarti disini Masih keserut ya Ini gue potong, gue radiusnya setelah Wah gak ngaco aja Tambah ngaco Udah ngobrol disini Gue gak ngerti Main potong, potong, potong Oh iya ya Udah dipotong Tapi Selama gue tadi jujur bawa bengkel Dari rumah gue Ini mobil gak ada geserot sih Cuman Kata dia ada geserot tuh Mungkin nanti nextnya gue bakal coba Run Kalau gak gue bikinin video lagi ya Maren sih lari cepean lah baru geserot Cepean ya Oke berarti nanti nextnya Mungkin gue kenceng kalau Lari geserot gak enak kan Highway Kita prinsipnya highway Kemarin lari 280 ya Enggak Enggak Oke Kemarin guys jujur aja Gue sama anak-anak BMCI Cerbon Test run lah ya Ibaratkan friendly match gitu 230an kita ya Ngehajar Miss Kenjo Ada video tapi gak boleh di post Ada video tapi gak boleh di post guys Kalau kalian mau liat videonya ada di tiktok gue Hahaha Selamat dateng tiktok Oke jadi Hari ini gue udah Build me Dan ini mau Gue polis dulu Dan gue kasih tau rahasianya Cara untuk Mempoles Velg yang berbasis polis guys Seperti apa So stay tune terus aja Gue balik dulu kameranya buat kalian guys Siap Oke guys Jadi ini udah mulain Kita pengen Polis-poles si velgnya nih Jadi gue bakal kasih tau ke kalian semua Gimana cara memoles Velg polis ya Pertama Kita melakukan Pembasuhan dulu Alias kita Ngilangin debu-debu Yang sudah Tertempel lama Di velg Karena dimaklumin banget Ini velg Kita udah simpan di gudang Kurang lebih Sekitar 1 tahun lebih Jadi otomatis Namanya kotoran-kotoran Juga pasti akan Menempel parah nih guys ya Sebelum Lanjut Gue kasih tau Penampilan si Kenjo Seperti apa dari jauh Biar kalian juga bisa lihat Sedikit-dikitnya Tuh lihat guys Yang gue suka dari mobil ini adalah Rata fender guys Lihat tuh Kekapnya Jadi lebih Seksi Rata fender Dan tentunya kalo diliat dari wilayah belakang Juga Ini gemuk banget guys Kayak mobil-mobil zaman dulu Dan tentunya kalo velg Dengan BBS RS 008 Ini period correct Untuk E36 Jadi tentunya Frix ini Pas banget guys Dan asik banget Jadi kayak mobil-mobil NASCAR Zaman dulu gitu Yang menggunakan velg ring kecil Dengan menggunakan ban yang tebal Ya Jadi Itulah yang menurut gue Menjadi sangat menarik Untuk Si Kenjo gue ini Oke Dilanjut Gimana? Itu apa? Mbak Bang Diki boleh? Ini ada Metal heavy cut police Itu dari produk apa? Meguiar's Oke Meguiar's ya Ini buat step 1 ya Step 2 nya NXT NXT itu yang kayak kotak E Botol bullet gitu ya Yang warna hijau ungu Warna ungu Oke Coba ungu nya gimana? Tidak 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 Oke lanjut guys Dan tentunya Ini namanya proses tatas Ini proses sending guys Jangan lupa Nih kalian harus Amatin nih Proses sending pelek Yang bener menggunakan Ukuran segini Jadi kalian boleh Share juga Buat ke temen-temen kalian Yang pencinta pelek Atau nggak Kalian yang demen Bebersihin pelek Tuh Itu wajib banget Jadi step awalnya seperti ini adik ya Iya Akan ada cairan-cairan yang berwarna hitam Hitam bukan dari tangannya ya Bukan dari tangannya ya Tapi emang ini Apa nih Kayak semacam bahan-bahan Residu Residu dari sebuah besi Bener gak sih? Stainless banget Stainless ya? Ini fan Enggak stainless juga ini Aluminium ya? Aluminium Ya jadi itu residunya udah mulai Tuh Hilang-hilang Jadi cukup begini Kerak-keraknya juga udah mulai hilang Sebenernya dalam kasihnya Langsung kelihatan di situ ya? Ya ini udah kelihatan Ini celong sih Itu Jadi kalian bisa langsung bedain Wilayah lips sini guys Dengan lips yang sini yang belum terkena Jadi warnanya itu udah jauh Beda banget tuh Ya Dan kalian bisa lihat tuh Ini bagian yang sudah terkena obatnya Ini yang belum ya guys ya Nah Dan tentunya ini produk yang keduanya nih Jadi gimana Dick? Boleh present Kenapa harus menggunakan produk yang ini? Ini jadi kalau di Poles body step 2 lah ya Jadi ini yang Highest sign possible Anti-corrosive protection Nah Jadi ini lebih ke proteksi Jadi kayak lu abis cuci muka Ini tuh cuci mukanya Ini cuci mukanya Ini cream pagi malemnya lah Itu cream pagi malemnya Abis ini bisa di coating Coating earth Nano coating bisa Kita bisa Oh pelk ternyata juga bisa di coating ya? Bisa 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 Langsung aja lu datang sini Ini aja gue boleh sekatannya Wah boleh nih Pamer-pamer sedikit ya guys ya Jadi ini Hari ini Hari ini temanya apa nih? Kita bikin vlog nih Jadi merawat mobil Dan meristore Mobil ke kondisi Yang prima banget Bener gak tuh? Nah ini before nih Nah ini before Ini kan kepotong tuh lagi Gosok pelet Wah gila sih Kalau di kamera sih Gue bingung nih Kalau di kamera gak terlalu keliatan Tapi kalian bisa lihat guys Ini kalau dari deket tuh Ada kayak Jamur-jamur gitu Itu Dan yang ini Wow Gila guys Ini bisa sampe Ngacaan Ngacaan semua tuh Gila guys Gila Nah terus gimana-gimana? Terus Kalau pelk ini menurut lu gimana? Apa perlu dibersihin lagi nih? Kalau ini sih tinggal pake NXT-nya aja Karena ini masih sebenernya Kalau ini masih ada clear-nya Oke Jadi kalau finishing asli pelk yang polis gini tuh Ada clear-nya Dari sononya Jadi kalau pake yang tadi Odol tuh Yang si Maguire Step 1-nya Gak bakal ngaruh Dan ini juga belum parah sih Paling sebenernya ini yang di NXT doang Terus di coating udah aman sih Oh gitu ya Oke berarti nanti kita coba coating semua Dan kalian juga perlu lihat ya Mungkin di vlog kemarin Belum terlalu jelas Banget udah pengerjaannya sampe mana nih Eterna buat bokap gua Mudah-mudahan bulan ini bisa selesai Tampilannya seperti ini guys Gokil banget Bersih banget Dan tentunya ini bener-bener Kalau gue boleh jujur ngomong Waaaaaah Gila 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 Ganti-ganti baut doang Gila guys Ininya baru nih Di chat nih sama si Diki Nah ini Ini head cover gua demen banget nih Warna ini Jadi bener-bener kayak satu kesatuan Dengan engine bay kan Nah gila sih Gila dipoles-poles Terus ini Kotor-kotor lagi juga Oh gitu Walaupun kita solasi sini Ada aja di debun kayak gini Oh gitu Berarti ini Udah biarin aja berarti ini sekarang ya Yang penting partnya udah ketempel semua Mobil juga udah nyala semua Oke Berarti ini luarnya juga gue bisa komen sih Ini lebih bagus daripada bawaan dealer Gila ini kelep banget guys Dan ini belum terkena polesan terakhir kita guys Baru sending permukaan aja biar rata ya Iya Jadi buat kalian juga informasi guys Kalau chat itu namanya clear tebal Ada beberapa titik yang ngeces bahasanya ya Kalau kita nyebutin di sini Nah kemarin itu Diki sama anak-anak sini Ngelarin masalah sendingannya tuh Jadi permukaannya bener-bener rata Dan ini Pake list gini gue nggak pasang dulu nih Oh.. Oh itu ada list ya? Ada list lagi hitam Oh gitu Pecet juga sih Jadi nanti kecet kayak gini nih Jadi ini udah rakitan baru semua nih Ini udah ada babaks-babaks kan Pataks-babaks nih Jadi krumenya gue hilangin deh biar Lu hilangin krum? Lebih ke Sugar Daddy jadi Sugar Daddy, oke Jadi lu sekarang nggak langsung mau bilang Bokap gua tuh Sugar Daddy gitu Iya, Sugar Daddy-nya gua Oh iya 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 Baik Mantap Oke jadi gini guys Eterna-nya Ganteng banget sih Ketika udah dipasang pelek ini juga Wah gila sih Gue nggak bisa komen apa-apa yang jelas Good banget nih Equipment-nya Mantap Oke lanjut lagi ke Kenjo Barangkali sudah agak sedikit terlihat guys Wah gila Gila parah 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 Ini baru sekali nih Wah Cuman kalau mau aman banget sih Baut-baut gini biasanya emang dicopotin dulu Gak usah lah Gue mau pake ya soalnya mobilnya Ya udah Gila gokil banget Gimana Gimana Gila 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 lipsnya Guys ini baru step pertama ya Ingat ya ini baru step pertama Udah Belum NXT ya Belum coating juga Gila Udah begini Jadi Gokil banget sih guys Kalian bener-bener harus Try this at home Because it's a simple Things to do Things to do Things to do ya Kalau kalian Gimana sih Gimana sih Gimana sih Gimana sih Nah gue mau punya satu pertanyaan buat lu Dik Apa tuh Guys Guys Jadi disini bener-bener Boros banget Yang namanya obat-obatan pelek Kenapa? Karena buat kita pelek itu tuh Pendukung utama ya Soalnya kenapa juga Kalau bodi kan kita disini Perawatannya dikit banget Kalau udah bicara disini kan Sombong 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 dia mulai sombong nih guys Mulai sombong nih Kalau udah bicara soal bodi Dia udah paling gak peduli Barek chat Penyok chat Ya kan Iya Sekarang kalau pelek kita bingung ya Kalau pelek ya Lumayan Kita mau benerinnya dimana gitu kan Gue bingung juga sih Termodanya gak ada yang bisa ngepress pelek Nah buat investor-investor Kalian boleh nih Tempat kita ready Tempat ready ya Sempat ready Apa segala macam ready Kita poles bisa Barangkali om Eurovolution Mau kecerbon Boleh Mau cabang Eurovolution boleh lah Ya boleh ya Boleh Kita welcome semua pendatang Yang jelas kita tetap harus satu Visi misi Menciptakan mobil rakitan Visi 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 Ah Hahaha Oke guys jadi gitu ya Jadi kalian bisa lihat perbandingannya nih Ini satu pelek udah selesai yang bagian sana Dan gue kasih tau yang ini Before after ya Before after nih Ini before ya guys ya Kalian bisa lihat Biasa aja B aja Alias gak kilau Tapi kalian lihat yang ini Wah gila sih Efektif banget sih Happening sih ini Gila sih Gue demen banget nih Pelek udah kinclong logo BBS Sudah terpasang guys Jadi bisa ngembarin sama yang di kaca belakang ini nih Ya Jadi udah bener-bener ini komitmen awal gue sama presiden di MCCI Tidak akan Nyepot stiker BBS Nyepot stiker BBS Nyepot stiker BBS Yang di kaca belakang situ Jadi pelgnya aja yang kita ganti BBS gitu kan Untungnya gue nyimpen tuh Dan Ziki Nih si anak satu ini inget Masih ada Kita masih ada BBS ya BBS masih ada 5 lagi Masih ada 5 Masih ada 5 Jangan dari atas ya Gue gak mau nih Jadi kalian Kalau mau kita bahas satu-satu Kalau kalian suka dengan pelg kalian boleh komen Bang bocorin koleksian pelg Untuk konsep apa gitu ya Jadi gitu guys Kalian bisa lihat Ini koleksian gue sama Diki Jadi yang bener-bener kita disini bukan tempat jualan pelg atau enggak BBK Ingat guys Pecinta pelg Oke Balik udah di kamera utama Yang jelas gue udah bacot nih lama banget Yang tadinya gue prediksi cuma 10 menit Gue mau bikin vlog sama Diki nih Daily vlog sampe akhirnya ini Gue gak tau ini namanya apa nih Show up the Canjo with current situation workshop Daily vlog Daily vlog Oke daily vlog aja guys Tapi kan banyak pekerjaan yang kita lakukan Jadi pekerjaan-pekerjaan yang detil-detil ya Review nya kan Oke guys ini Jadi disini ada 96 pelgnya BBS Oke thank you for watching and be the best Jadi sebenernya tuh Ini nih Apa ya Kayak semacam behind the build nya ya Jadi Pelek itu gak selalu yang nyampe disini tuh bersih clean Dan tentunya ada kerjaan-kerjaan apa nih Kadang-kadang kita tuh jujur aja guys Suka ketinggalan bikin konten Jadi mobil ini Jujur customer nya tuh nungguin di depan Jadi ketika kita mau bikin vlog udah keburu sore Sampe akhirnya gak bisa bikin vlog Jadi kita bocor-bocorin ya disini ya Jadi buat kalian yang pengen nonton channel Earth Kalau bisa ini gue sarankan Satu persatu vlog nya kalian tuh tonton Karena itu akan menyambung Jadi setiap harinya itu menyambung ya Mau ada berita tentang mobil-mobil yang digarap apa Kita pasti akan show up terus Gitu guys Jadi untuk Kenjo yang udah kita ubah Menjadi BBS RS Ring 16 008 BBS Ini ET24 Lebar 7,5 Lebar 8 rata Lebar 8 rata ET24 Ring 16 Setau gue ini 7,5 dia bro 7 rata 7 rata 7 rata Oke 7 rata ET24 BBS RS 008 Made in Germany Made in Germany Jadi bautnya tembus Jadi bautnya tembus Bukan yang seperti Pajangan doang Iya Jadi ini udah kepasang di si Kenjo nih Tadinya mau pasang di Biturbo sebenernya gak? Tadinya kan emang bener Mau kita masukin Biturbo kan Ternyata lebih happening di Kenjo Iya Jadi udah menurut gue nih Ganteng banget nih mobil Dan pokoknya stay tune terus guys Hasilnya seperti apa Mungkin nanti ada sekalian di Test drive nya si Kenjo ya Rasanya gimana nih mobil Lu mau ngesot Aduh Gue sayang banget sih Kalau gue kan bagian-bagian anak temper Lu kan yang suka performance Jadi nanti kita sedikit ugal ya Kita cobain si Kenjo Kita lihat konstruksinya juga Dan rakitannya seperti apa Mudah-mudahan bisa Mantap guys Dan gue ingetin lagi Sebelum closing 7 instagram kita kalian ada disini Kalian boleh add nih satu persatu ya Karena itu beda-beda semua Dan detail-detail seperti apa Ada semua di instagram So mungkin Today topic tentang si Kenjo Segini dulu Thank you for watching And be the best On it guys See ya Bye-bye Terima kasih telah menonton!